Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Itu baik bukan? Alhamdulillah Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita selalu membaca doa Membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Dapat diakhiri Oke anak-anak, Pak Guru mengingatkan Karena pada masa ini masih dalam keadaan masyarakat ini Sehingga kita harus selalu menjaga kesihatan kita Ada yang masih ingat apa itu juga M? Oke, yang pertama itu menjaga jarak Yang kedua mencuci tangan Dan yang ketiga memakai masker Ketiga saat kita sedang beraktifitas keluar rumah Oke anak-anak Baik Bagi anak-anak yang betul mengisi absen di grup siswa Silahkan mengisi absen dulu ya Oke Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 Yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Tema 1 Ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran pertama Oke siap anak-anak Contoh maluk hidup yang di sekitar kita Maluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan Maluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang mahasiswa Semua maluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita sempuri Nah oke anak-anak Jadi semua maluk hidup Contohnya hewan dan tumbuhan Merupakan suatu kekayaan yang harus kita selalu sempuri Oke baik anak-anak Baik Mari kita lanjutkan Setiap maluk hidup memiliki ciri tertentu Nah jadi Setiap maluk hidup yang berada di sekitar kita itu Memiliki suatu ciri-ciri tertentu Nah bagian maluk hidup Memiliki ciri-ciri yang sama Yaitu bergerak Bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap langsang Nah disini terdapat maluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama Contohnya ketika bergerak ayam dengan kambing Mereka bergerak dengan ciri-ciri yang sama Dengan kambing Lalu bernapas Contohnya hewan juga Hewan kambing dengan sapi Mereka sama-sama bernafas dengan Menggunakan paru-paru Nah mari kita pelajari lebih lanjut Maluk hidup di sekitar kita Oke siap anak-anak Nah disini Pak guru memiliki Sedikit tayangan Tentang Ciri-ciri makhluk hidup Agar kalian lebih Paham dan memiliki Oke siap anak-anak Silahkan menikmati ya Nah disini Nah ini anak-anak Ciri-ciri makhluk hidup Ada hewan Ada tumbuhan Dan manusia Nah ciri-ciri yang pertama Yaitu ada bergerak Nah lihat disitu Ada burung yang bergerak Burung bergerak Menggunakan sayapnya Sehingga mereka bergerak Dengan cara terbang Lalu ada gajah tuh Lalu ada jerapa Mereka bergerak Menggunakan kaki Lalu selanjutnya Yaitu ciri-ciri makhluk hidup Yang selanjutnya Yaitu Ada bernapas Nah bernapas Ciri-ciri makhluk hidup Yaitu bernapas juga Mereka akan dikatakan Makhluk hidup Ketika mereka bernapas Ketika mereka bisa bernapas Lalu Yang selanjutnya Yaitu ada berkembang biak Nah disitu ada contohnya Ada ayam jantan Dan ayam betina Mereka akan Berkembang biak Sehingga mereka akan Mempertahankan keturunannya Mereka akan bertelur Lalu telur itu menetas Dan menjadi anak ayam Nah setelah itu Ciri-ciri makhluk hidup Yang selanjutnya Yaitu ada tumbuh Dan berkembang Setiap makhluk hidup Tentu saja Tungguh Mengalami tumbuh Dan berkembang Nah contohnya itu Ada kata Kata itu akan bertelur Lalu Terus mereka akan berkembang Sehingga menjadi Kata dewasa lagi Nah disini Ciri-ciri selanjutnya Yaitu Membutuhkan makanan Setiap makhluk hidup Pasti membutuhkan makanan Contohnya kita Kita sebagai makhluk hidup Pasti membutuhkan makanan Bukan Nah selain makanan juga Kita membutuhkan minuman Nah disini Membutuhkan suhu tertentu Contoh Maksudnya disini Contohnya itu Hewan utah Mereka memiliki suhu Membutuhkan suhu panas Untuk bertahan hidupnya Nah disini Membutuhkan suhu tertentu juga Contohnya Pinguin Lalu ada peka terhadap Rangsang disitu Contohnya itu Putri malu Gambar apa Nah disini Ada gambar cicak Cicak merupakan Lalu hidup atau bukan Oke betul Nah Ciri-ciri dan cicak Ada yang tahu Anak-anak Oke mereka dapat Merayap di dinding Nah mereka merayap di dinding Karena mereka memiliki Jat perkat Di telapak tangannya Sehingga mereka Tidak akan jatuh Ketika mereka Sedang merayap di dinding Nah disini Anak-anak Ada contoh Lalu cicak-jak di dinding Ada yang tahu Nah di dalam Lagu cicak-jak di dinding Terdapat Ciri-ciri malu hidup Dari cicak ini Nah baik Kita akan belajar ya Nah disini Siapa yang Menyanyikan Tentu sudah tahu bukan Nah disini Pak guru akan menyanyikan ya Sedikit Lagu cicak Cicak-cicak di dinding Ciptaan NN Nah lagunya seperti ini Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekornya Mubham Lalu ditangkap Oke anak-anak Nah dari lagu cicak-jak di dinding Kita dapat mengubuhkan Jiri-jirinya Contohnya Oke baik Mereka bergerak dengan apa? Mereka bergerak dengan cara merayap Itu merupakan Ciri-ciri malu hidup Setelahnya bergerak Lalu yang kedua Sincirnya Nah ber Mereka akan memakan Seekor nyamuk Karena Cicak merupakan malu hidup Sehingga mereka membutuhkan makanan Makanan mereka yaitu Nyamuk Jadi malu hidup yang selanjutnya Yaitu ada ikan Disini Ikan juga memiliki Ciri-ciri seperti bergerak Mereka bergerak menggunakan Siripnya Sehingga mereka dapat Berpindah tempat Nah itu merupakan Ciri-ciri malu hidup Dari ikan Ikan juga membutuhkan makanan Lalu ikan juga berkembang biak Ikan berkembang biak Dengan cara bertelur Nah coba perhatikan sekarang Perut ikan Yang ada pada gambar di atas Nah disini Ikan pada gambar di atas ini Memiliki perut yang besar Bukan? Nah di dalam perut itu Tercepat ribuan selur Yang sedang Dikandungnya Di dalam perut ikan tersebut Disini ada yang bisa menunjukkan Angka ribuan Sudah tahu bagaimana Angka ribuan itu seperti apa? Bagaimana seperti bisa membacanya? Ada yang sudah bisa? Nah disini Coba perhatikan Nomor satu itu dibaca apa anak-anak? Nah nomor satu itu dibaca seribu Lalu yang nomor dua Itu dibaca Empat ribu tiga ratus Lalu yang ketiga itu Tiga ribu lima puluh Oke anak-anak Nah baik Disini Disini coba Perhatikan Gambar uang Disini gambar uang berapa anak-anak? Ribu betul Lalu yang kedua Lima ribu Nah Lalu yang ketiga itu Dua puluh ribu Nah itu Angkanya itu Lima Lima Nol 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 Lalu dibaca lima ribu Seperti itu anak-anak Sudah paham? Nah selanjutnya Coba Urutan bilangan Perhatikan Urutan bilangan adalah Coba kita urutkan bilangan dari yang terkecil Nah dari yang terkecil berarti Seribu dua ratus lima puluh Lalu ada Dua ribu dua ratus lima puluh Selanjutnya Diga ribu dua ratus lima puluh Lalu Empat ribu dua ratus lima puluh Dan lima ribu dua ratus lima puluh Lalu selanjutnya Urutan bilangannya adalah Seribu tiga ratus Dua ribu tiga ratus Tiga ribu tiga ratus Empat ribu tiga ratus Dan lima ribu tiga ratus Lalu yang terakhir Coba urutan bilangannya adalah Seribu seratus Seribu dua ratus Dua ribu dua ratus lima puluh Lalu tiga ribu lima puluh Dan Tiga ratus lima puluh Dan lima ribu empat ratus Ya anak-anak Sudah bisa Bagaimana menutupkan Bilangan ribuan Seribu sampai sepuluh ribu Sudah Sudah paham semua ya Hari ini kita telah mempelajari Tentang perkembangan dan pertumbuhan Maluk hidup Kita telah mempelajari Ciri-ciri maluk hidup Terlebihnya dari cica Dari ikan Nah Ya anak-anak Kita juga telah mempelajari Tentang pola lagu Dari lagu Dari lagu Dari lagu Dan kita telah Mempelajari Tentang bilangan Kita telah mengenal Bilangan seribu Dan sampai dengan Setelah ribu Ya anak-anak Sebelum mengakhiri Pembelajaran pada hari ini Pak guru Mengingatkan kembali Untuk tetap Menjaga kesehatan Karena Pada masa ini Masih dalam keadaan Masa pandemi Sehingga kita harus Selalu menjaga Kesehatan kita Dan anak-anak Jangan lupa Terus Menjaga 3M Yaitu Mencuci tangan Memaskai masker Dan Menjaga jarak Oke anak-anak Baik Pak guru akhiri Jangan lupa Tetap selalu Menjaga kesehatan Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh